Intro Shalom saudara sekalian Seringkali Suatu ayat itu ditafsirkan Meleset Artinya tidak tepat Salah satunya adalah Yesaya 53 ayat 5 Yang dikutip dalam Kitab Petrus Itu oleh bilur-bilurnya Kamu sudah sembuh Kalau yang dalam 1 Petrus 2 ayat 24 Itu sangat jelas Sebab dahulu kamu sesat Sembuh dari kesesatan Kalau kita baca ayat itu lengkap Jelas sekali Supaya kita Yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Itu kitanya itu yang mati terhadap dosa Dan hidup untuk kebenaran Makanya disebut oleh bilur-bilurnya Kamu sudah sembuh Sembuh dari dosa dan Kesesatan itu tadi Nah pertanyaannya Di kitab Yesaya 53 Ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh Karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh Karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi Sembuh Ini sembuh dari apa Sudah Ini harus dilihat konteksnya lagi Di ayat 4nya Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tulah Kena kutuk Dipukul dan ditindas Allah Penyakit Sudah kalau baca Alkitab itu ya Jangan selalu harafiah Ya Penyakit disini itu sesuatu Yang tidak diinginkan Nah Lagi pula Disini dijelaskan di ayat 5nya Dia tertikam karena Pemberontakan Kita Bukan karena penyakit kita Ini pasti berhubungan dengan dosa Pasti berhubungan dengan bagaimana kita hidup yang Tidak menyukakan hati Tuhan Tidak berkenan Jadi kesembuhan disini lebih tepat Diartikan juga sama dengan 1 Petrus 2 ayat 24 Sembuh dari karakter dosa kita Sembuh dari kesesatan Demikian ya Sudah Selamat belajar lagi Tuhan Yesus memberkati Kita semua Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!